Bandara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur bersiap mengantisipasi dampak abu vulkanis Gunung Agung di Bali bila sewaktu-waktu Bandara Internasional Ngurah Rai Bali ditutup. Sementara pihak Airnaf Indonesia Cabang Utama Makassar membuka POSCO Crisis Center untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Agung di Bali terhadap lalu lintas penerbangan pada Senin Malam. Dalam setiap jam terdapat 14 penerbangan keberangkatan dan 16 penerbangan kedatangan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Bila Bandara Ngurah Rai harus ditutup terkait aktivitas vulkanis Gunung Agung, penerbangan menuju Ngurah Rai harus mendarat di bandara sekitar yang dinyatakan aman. Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur menyatakan siap menerima 12 penerbangan diver atau penerbangan yang dialihkan ini. Sisanya sekitar 4 penerbangan bisa dialihkan ke Bandara Internasional Lombok, Belimbing Sari Banyuwangi, atau Adi Sumarmo, Solo. Kami menyiapkan 12 shot untuk 6 yang wide body, shot-shot berbadan lebar, sekitar 747, dan berbadan sedang, niru body, itu 6, jadi 12 bisa menampu. Sementara itu pihak Makassar Air Traffic Service Center atau MATLC di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, mulai membuka posko crisis center pada Senin Malam. Dari posko inilah nantinya akan mengatur pengalihan rute penerbangan, termasuk penyiapan bandara alternatif yang telah disiapkan. Pasalnya wilayah udara di sekitar Gunung Agung termasuk wilayah kerja dan tanggung jawab pihak MATLC. Ini fungsinya untuk mengkoordinasikan pergerakan pesawat apabila sampai terjadi orupsi di Gunung Agung. Sehingga pesawat yang menuju dan dari kembali itu harus mengalihkan pendalatan. Meski sudah pada level awas, lalu lintas penerbangan baik yang datang maupun yang akan berangkat menuju Bandara Inggris Timur Rah Rai masih normal. Nantinya jika dampak erupsi Gunung Agung sudah mengganggu lalu lintas udara, maka Bandara Sultan Hasanuddin ini akan menjadi salah satu bandara alternatif di antara beberapa bandara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.